Jejaran kepolisian Resor Garut, Jawa Barat berhasil menangkap dua pelaku penipuan dengan modus dapat meloloskan para korban untuk menjadi anggota polisi di Akademi Kepolisian. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengelabui para korban dan menjanjikan bisa masuk AKPOL tanpa tes tahun 2022. Karena dinilai janggal, orang tua korban pun akhirnya meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada tersangka dengan total kerugian dari kedua korban. Ini mencapai 4,7 miliar rupiah. Dari tangan tersangka, polisi juga telah menyita sejumlah barang berupa sertifikat tanah di Purbalinga, kendaraan bermotor, uang, bangunan rumah, ponsel, peralatan rumah tangga, dan rekening. Modus dari tersangka C ini setelah mendatangi korban, kedua korban ini, mengenalkan kepada tersangka CB yang mengaku sebagai anggota Polri berpangkat AKP dan kemudian bertugas di SSDM Mabes Polri. Ada staf SSD Mabes Polri. Dan kemudian pada tahun 2021, untuk tersangka CB ini menjanjikan kepada kedua korban bahwa akan bisa masuk AKPOL tanpa tes.